Hai sebelum kami lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru dari kami Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di manjik tube buat sobat secara gimana kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya pada video kali ini saya akan memberikan contoh cara perawatan burung koning atau sebum disini saya ada koning ini sekedar contoh saja ya buat sobat kecowok diusahakan kandang burung kalian jangan seperti ini yang kotoran jadi diusahakan tiap hari selalu bersih biar burung yang kalian nyaman dan rajin bunyi juga ya jauh jangan seperti ini ya kotor sekali ini sekadar contoh saja buat temen-temen ya bubacaran diusahakan kita harus tadi membersihkan kanannya karena sangat wajib sekali buat burung Oke kita langsung saja cara perawatannya pertama-tama kita harus bersihkan bagian dulu tempat dia menginginkan atau tangkringan nah sobat kecow diusahakan jangan kotor seperti ini ya ini sangat kotor sekali dan lengket jadi harus benar-benar bersih juga ya Nah harus bersih seperti ini saya bersihkan pakai sabun secara sobat kecow mau pakai apa jadi harus sering bersihkan bagian yang kotor-kotornya jadi kalau kotor sangat terganggu sekali jadi si burung kita ini jadi mahas bunyi karena keadaan kandangnya keadaan kandangnya sangat kotor atau lek pakai burung ya jadi dia nggak mau ngecek atau bunyi jadi tempatnya sangat lengket sekali oke yang satu sudah bersih nah saya simpan dulu yang saya sudah bersihkan dulu ini jadi semuanya semuanya harus benar-benar bersih ya jangan sampai lengket karena kalau lengket itu juga bisa merusak bulunya juga kalau cepoknya udah kotor kasihan sekali ya kalau kena bulunya ya karena bulunya nggak bisa diam ini harus bersihkan dulu dari sini kita harus benar-benar bersihkan dan sobat kecow jadi ini saya akan memberikan pengalaman jadi ini cuma segala contoh aja saya ini sekedar contoh saya saja terserah teman-teman mau ingin ke tingkat cara seperti ini silahkan mingat pun tidak apa-apa karena akan masalah ini saya cuman dibuat contoh doang saya ambil lagi yang satunya udah kotor sekali ya Oke sobat kecow disimak saja ya videonya ya sampai habis terus ya sobat kecow paham atau ngerti gimana caranya perawatannya jadi saya setiap hari seperti ini oke sudah bersih terus kita lanjut lagi ya jadi saya selalu pakai tiga tangkeringan saja ya kalau buat berumbahan ya karena berumbahan itu burung masih stress ya kalau dari kemampuan itu burung masih stress terus kita lanjut saja ya videonya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya saya akan bersihkan tempat tetakan kotorannya katakan kotorannya juga harus benar-benar bersih ya jangan sampai ada yang tersisa biar tidak bau atau tidak digerumuti oleh alat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bermanfaat buat teman-teman semua jadi saya maju to be saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi